Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan baik Kembali bertemu dengan saya Trian Sabri Mita dalam headline news harian poskota Edisi Sabtu 4 Desember 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Bus Trans Jakarta yang menabrak separator di depan Ratu Plaza Jakarta Pusat Diduga lantaran botol terjatuh hingga menimpa pedal gas Hal itu diungkapkan Ade Setiono Sopir bus Trans Jakarta yang terlibat kecelakaan tunggal hingga menyebabkan bagian depan bus ringsek Sebelum kecelakaan bus melaju dari arah selatan menuju arah utara Sementara itu pemirsa kasih lantas polda Metro Jaya Komisaris Eko Setio Budi menyebut kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak hati-hati Meski kondisi bagian depan bus ringsek Namun dirinya memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Kembali ke berita selanjutnya Polisi telah menetapkan ibda OS pelaku penembakan yang menewaskan satu orang yakni Poltrak Pasaribu di exit tol Bintaro Kasus penembakan tersebut memang masih terus bergulir dan mengipa perhatian halaya Terbaru berdasarkan sumber pos kota menyebutkan bahwa staf khusus ketua DPRD DKI berinisial O menghilang Sejumlah teman yang bersangkutan mengaku tak melihat O di kantornya selama beberapa hari terakhir ini Adapun perempuan yang dibawa O dari hotel disentul dan diturunkan di jalan Margonda Depok juga masih misterius Sementara Kabit Umas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menyebut hingga kini pihaknya masih belum menetapkan ibda OS sebagai tersangka Selanjutnya pemirsa masih dari serial mengintip bidang celai di pengadilan agama Kali ini salah seorang ibu berinisial W mendadak didatangi wanita idaman lain suaminya Raut tegar begitu terlihat jelas dari wajah ibu satu anak itu saat menanti jadwal sidang cerai di pengadilan agama 1A Kota Bekasi W datang ditemani putrinya berusia 18 tahun tanpa seorang pengacara untuk mendampingi dirinya selama sidang lantaran terkendala biaya Ia mengaku menggugat cerai suaminya berinisial I 47 tahun karena diam-diam sudah memiliki perempuan lain alias orang ketiga dalam rumah tangganya Bahkan yang menyakitkan lagi ialah suaminya menjalin hubungan dengan wanita idaman lain sejak 2018 lalu Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota edisi Sabtu 4 Desember 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id Saya Tria Sabri Mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekari Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa